Dulu kan sempet ya, Rap, G-pop kan, Booming Kalau sekarang kan kita lihat kan udah berganti Makin kesini kan kayaknya Young Leg, Young Leg Kita maksudnya bisa jalan Yato tuh es batu, lo ngomong jorok sih Oke balik lagi barengan gue Maurice Kansil disini sama rekan gue Hari Pernas Ada acara apa nih, Prik? Nongkrong-nongkrong bareng nih Iya, sama? Rapper Indonesia Keren Yang udah ga asing lagi ya Ga asing lah Ada siapa ga dia Masuk dalam Arapik Anaknya Regispeak Conten gue namanya Arapik Anaknya Regispeak Siap, siap Jadi ada Neo Mera Band gue era 90-an akhir ya 90-an akhir yang sangat amat Bikin grup rap di Indonesia Naik juga ya Salah satunya mereka Salah satunya Pertama kan Iwak ya Om Iwak ya Iwak Dwiwak Terus Neo Salah satu yang masuk ke dunia mainstream Iya Dunia mainstream Perjuang Ada Pesta Rep juga Pesta Rep Oh iya Pesta Rep Baru Neo Nyamuk Nyamuk Iya betul Iya kan Tau gue Oke Gue adek kelasnya Derry dulu Ya Lo tau omong Ande pasti dibalik Di Israel Mungkin buat mereka yang mau tau kita kenalan dulu kali ya Kenalan dulu Disini ada Bang Derry sama Bang Alde ya Iya Yes Bang Alde pendiem nih ah Ke kenyangan apa nih Ke kenyangan Ke kenyangan Ini Neo kan dari tahun 90-an 99 kali ya 99 tepatnya emang Itu gimana sih bisa bertanam sampai sekarang itu loh Nanyanya ke lo kok ngopar ke gue Eh gapapa ya Yang in satu frame Ya kan Iya Gimana tadi gue gak nyimak Tahun 99 kan berkalian dari start deh Tahun 99 kan Gimana bisa bertanam sampai sekarang Sampai sekarang tetap bertahan eksis ada di dunia rap Indonesia 99 loh Riz Iya Dari awalnya Senang tanggung jawab Ya kan Karena dari awal kita langsung dikontrak Jadi gak ada tuh artis-artis sekarang dikontrak Mereka semuanya kan lebih ke independen kan Ya independen sama viral Nah kita punya tanggung jawab dulu Kita ada hitam di atas putih Dan itu pun Secara mengagetkan langsung dikontrak 3 album 3 album Langsung Maaf kalo boleh tau tuh musika kalo masalah ya Jadi musika itu Kita minta tolong untuk titik edar Hanya untuk duplikasi Duplikasi ya Dan tim manajemennya untuk di jalan Oke Jadi road managernya lah Dan business managernya itu Ya diwakilkan dia Tapi yang say yes itu adalah bintang record Jadi kita di bawah naungan Bintang record Under musika mereka Engga Jadi kalo di album tuh Bintang record slash musika Oh oke Oke Mah-mah-mah Join mereka Berawal udah informasi 5 orang ya Sama kali ya Berlima Perjalanan akhirnya 2 Kenapa nih bang? Tahun 2009 tuh Abe keluar duluan Scottie Pippen tuh ya Scottie Pippen Scottie Pippen Kok buke Lu baru sadar kan Serah dia Serah dia Kayak Scottie Pippen Virus-virus gitu Ya Terus terus Ada Dia ada urusan yang Kita gak bisa ikut-ikut lah Ya kan Namanya Udah keputusan Masa gak masa Kalau gimana kata-katanya Iya Ya maksudnya dia mau gimana Kita gak bisa ikut-ikut Masa Lu udah gak mau di Neo Masa lu gak masalah Karena dia mengundurkan diri Munwok gitu pelan-pelan Set 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 Bukan inja asap Dia munwok dia Kalau inja asap beda lagi Fade out Fade out Silam Ya keputusan dia lah Keputusan dia ya Keputusan dia Cukup berat tong Cukup berat ya Ya ribet Dari biasa Lalu abis gak ribet gue Hahaha Itu berbeda ya Woi Kak Maaf Gue gak ribet lu keluar Yang atu lagi yang keluar Baru gue ribet Wah Nah 2010 Udah itu berenpat 2010 kita produksi Mau bikin album Udah jadi Udah sampe tinggal mau mixing Tiba-tiba si Donil keluar Donil Udah sampe mixing tuh Udah ribet lah Udah ada suaranya di lagu Udah jadi Udah tinggal mixing Udah tinggal dilis Jadi mau ngawasalah Setelah Boleh boleh Cepatnya gak apa-apa Cepatnya gak apa-apa Wah Serius Lagi cerita lu Setelah dia out Ditato-tatotin lu Gila lu Hahaha Asik Gue demen Kayak mafia kayaknya Mafia Hongkong Kalau gak gitu Gue gak segeru sama dia Ya kalau makin Udah dia keluar tuh Ribet ya Lagi-lagi masalahnya Urusan pribadi dia Kita gak bisa ikut campur Ya kan Sekarang cewek udah gak mau Maksudnya kita nangis-nangis Harga diri dong Udah gitu Cewek masih banyak Banyak Walaupun kita juga gak ada niat buat ngeganti Donil sama Abe Iya dong Gak ada niat tuh ya Gak ada niat Kayak apa Cari personil buat ganti Enggak Ini pernah ada gak di podcast sebelumnya Enggak Gila Ada buruk Pink mana Pink Mana Pink Gue mari sini Pink Lanjut Mari bapunya Gila yang punya tempat gak dikasih batu Tengah-tengah Tengah-tengah Tengah Gue geser Gue geser Kalau tidak ada niat Ini kalo gak ada niat otak Nih ini gak terselenggaran ya acara Enggak Gak juga Lalu itu gue mau kekner penang menek juuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu a Gimana tau ini? Sehat ya? Alhamdulillah, seharusnya Ini ada pegangannya nih Sebelum kita tambah seluruh nih Gue mau tanya dulu nih, ini salah satu kan di bisnis kok gini disini Kalo gak salah ya Udah berapa lama sih Vick? Belum lama sih kalo di tempat ini ya, jembar masih 9 bulan 9 bulan Kita lahiran mah Sebulannya dapet berapa sih Nase dapur Jadi pegawai ya Jadi gue yang interview Mau tau, entrepreneur muda ya Kenapa lo pilih kopi? Ke... Passion sih mungkin ya Karena kalo sabu ditangkap Dia besok gak keluar nih podcastnya nih Anjir mah Kita ditandain anjir Lo tante-tante, gue yang kayak gitu-gitu aja Kopi, Passion ya Passion sih, lo barista berarti Lo belajar Berarti gak saset deh Lo gak saset deh Lo ditipu ya Eh, saset deh Iya, saset deh White kopi Gila Apa tuh yang hijau? Gilus, gilus Kayak adik Jadi gak, Passion lo nih? Passion gue sih kalo di kopi ya Lo kegiatan apa sih? Sebelumnya, Vick? Kuliah sebelumnya Kuliah Nah, pas gue kuliah Akhirnya gue luka usaha kopi nih Nah, kuliah gue Gue tinggalin Tinggalin Cerdas Kita tepuk tangan dulu buat orang cerdas Buat nyalinya Buat nyalinya Karena itu gak gampang Itu gak gampang Tapi itu pilihan ya Itu pilihan yang kita gak bisa Dan kita gak ngerti Itu kan udah pilihan dia Kita gak bisa ngelarang Lo gak bisa ngejudge temen lo yang Ah, goblok lo ngapain gak kuliah gitu Karena belum tentu orang kuliah juga sukses kan Banyak yang sukses juga kok Gak kuliah juga sukses Gue juga gitu, gue dulu Ninggalin juga ya? Daftar kuliah Udah diterima Tapi gue gak masuk Duit pendaftarannya gue beliin bas Eh, ini masa lalu Mas muter ternyata Iya kan model muter ternyata Kalo kuliah belum tentu muter Kuliah juga? Kuliah lah Subuh deh Kuliah gue Yang bener lah Iya Lo gak ada titiknya nih Ini masih koma nih Enggak Kuliah gue Selesai? Enggak Enggak selesai Enggak selesai juga Diganggu sama kerjaan Manggung ya? Udah Ya mikrofon itu lah Yang sering gue pegang tuh gangguin gue tuh kadang-kadang Oke Di, gue manggung, besok harus kuliah Gue ragu jabanin Sebulan dua bulan oke lah Tapi udah setahun dua tahun Akhirnya lo jadi males juga ya Sering kuliah gak tidur Udah nyari duit soalnya Iya gitu lah Kisah gak apa-apa nih Iya Numpan tempat lo disini Enggak apa-apa Ping kasih tau dulu dong promoin tempat lo Nih bisa dipromoin Dimana? Ada AP AJ nih Ada AP AJ Eh kopinya enak Gue udah nyobain Fortified dari gue Jadi kalo ada apa-apa lo salahin gue Aldi ngomong langsung Aldi ngomong langsung Nah Satu kurang Beng Harus dua Harus dua Tadi gue keringin lu tak biar gue bisa pesen satu lagi Mungkin gue ngomongin dulu Mungkin bisa di order Silahkan Oh jadi bisa dong Bisa ya Jelasin lu ada dimana tempatnya? Buka dari jam berapa terusnya? Tempat gue tuh ada di Jalan Nos Cokrominoto 1 Daerah? Daerah Cilduk Mencok Raya Cilduk Lu harus sebut daerahnya Bukan Bund Renai ya Nah itu Jaka-jaka Komeno tuh mentek Iya Bund Renai belok ya kan Komeno Pasana naik motor ya kan Pede Mane Kopi dong ya Sudut cerita Sudut cerita Sudut cerita kopi Jadi buat kalian yang nonton Coba kesini aja Iya Bukan dari jam Dari jam 4 sore Sampai jam 12 malam Waaah Iya 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 Asik ya Itu asik Iya bukaan bandar tuh ya Di kota dulu Ini bandit nih Mantan bandit Iya Masih Bandar ya Mantan Bandar sih engga Lebih ke money laundry sekarang Iya money laundry Iya Iya duit gue cuci Iya Masukin si cuci Bang dari bandit pesen dulu Oh iya pesen dulu Masuk kita makan nasi lah Ngobrolnya Ayo apaan Kopi Gimana sih Cappuccino dingin Yes yes Cappuccino Lo rekanan sama siapa aja Disini Apaan Ada temen-temen lu Ada temen-temen Lo sama partner gue satu orang Oh satu orang lagi Siapa namanya Siapa namanya Namanya Oji 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 Osbor Gua Saputra kan Gua Osbor lu Saputra Susi manis ya Manis bener ya kan Masa kopi jangan kemanisan Berarti kode Kode Berarti satu lagi kuliah juga Atau berhenti Iya berhenti juga Lu yang provokator Lu ada apa masalahnya sih Sebenernya lu kuliah Jadi kita lu acarain dia Kenapa berhenti kuliah Lu dua-duanya berhenti ada masalah apa Kan bisa sambil kuliah sebenernya Lu gak sama dosen kan Ya kira Ya kira Musak nih Apa dosen ini Nila gue lagi nanya nih Dia mau jawab nih Iya jawab 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 Lu bisa sebenernya sambil kuliah Kenapa lu gak sambil kuliah ya Udah males juga sih Iya kan Ongkosnya kagak ada Lu minta lah sama Moritz Dia mani laundry seminggu 1M loh Tepono Gila lagi nguatan Gue gak akan telepon Lagi temen gue beres juga Lepon dari sekarang Iya sih Gua waktu itu juga berhenti Karena aku udah males Karena duanya udah kenceng ya Jadi Ya selam tuh bahaya Kode selam tuh bahaya Parah ya Iya Menyelam makin dalem jadinya Makin dalem ya Makin dalem Udah sedih ya Biar seger Iya tadi Udah gua es cappuccino Es cappuccino Eh sama sama Eh gua kopi gua Gula aren nih Gula aren Kopi paste Sama berarti Sama Gua ulang gua Gula aren juga Gula aren juga Gula aren 3 kopi paste Less sugar Apa aja bro Yang the best lah pokoknya Yaudah ada cucian Yaudah ada cucian Gak kacau Gua less ice berarti gua Tadi banyak banget Yaudah ya berarti Cemilan cemilan Ada apaan nih Lalu deh Pempe sih Pempe dong Pempe gua selalu beda nih sama yang lain Pempe Nanti lah Jadi gua gak nyenang Enggak Lu kalingan Lu kalingan Soalnya Ini mau ngurangi kerja gua sebagai host Nah Jadi kan pandangan lu lebih gampang Pempe beda nih soalnya Yang masak cewek soalnya Bener Yang Yang baju merah kan Ucap baju merah ditandain Gila sampe lolos Kalo kata DKI Pempe Oke Pempe mau Gak udah Gak udah Gak udah Cemilan Apaan kek Ini franchise 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 kopinya mau dikasih Franchise kopinya berapa persen gitu ya Ulang bogerobak loh Gila enggak Cek si Yaudah deh franchise aja deh Boleh boleh Yaudah Yang nyantai aja Oke kalo gitu thank you banget nih Udah Kasih kesempatan kita buat Iya kita numpang Tepat disini nih Gak lah gue yang thank you lah Pastinya Pada dateng dong Sekali dua kali gak apa-apa Yang ketiga berikan support Gila lu pake lantai atas gue Kan gini-gini aja nih Dua kali gak apa-apa ping Terusan nih Bang Kodain anjing Gak saling support kan lebih baik Gak saling support Gak saling support lebih baik Kedepannya mau ngapain sih lo Kedepannya Insya Allah sih gue bakal Ngadain training center sih Training center untuk sekolah kopi gitu Disini Makin maju dong berarti lo ya Gimana-gimana Gila ya Didoain Iya kan Disaat ibaratnya covid Orang susah buat Nyari kerja Ada apa-apa Tapi dia bikin peluang Peluang kerja malah Lapangan Lapangan Oh Itu bakal ada kapan Pencaranya Secepatnya Secepatnya Gue wakilin aja bang Kedepannya Lu main sendiri Kayaknya dia main sendiri Ntar kesini Tau-tau udah disini aja posting-posting Lu ngapain nih saudar Oke ping Berarti tadi udah pesen kan ya Mana ping menu nya nih Menu sehat lo nih Ini kan sehat nih Bularen soalnya Oh iya Bularen sehat kan Berarti Mana menu nya Coba masukkan dulu menu nya Wow Keren Pasal langsung jadi Pasal langsung jadi Pasal langsung jadi lo baik Hanya ada disini Nama tempatnya apa? Sudut cerita kopi Sudut cerita kopi Langsung kesini Di host cokro minoto Tapi bukan berapa Ada biskuitnya Dan ini gue pengen njelasin sedikit Sama menu gue ini Apa tuh? Yang ada biskuitnya? Ini Salah satu Inian gue juga nih Signature nih Signature gue Signature gue Gue pikir itu Sirop belum diaduk 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 Bener Sama kopi susu gularen Kopi susu gularen Ini dia nih gue demen nih Kopi susu gularen Rems harganya dulu deh Berapa nih? Kayak gini-gini berapa nih? Supaya orang kan Orang mikirnya kayak gini Toto mahal ya? Wah ini 7,5 Gak ya? Berapa berapa? Rems ini semewah ini Iya semewah ini Under 23 ribu 23 ribu Worth it lah Worth it Ini banget tadi udah Fitnah 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 ada ini nih apa yang punya nih kayak nasi, kayak kenyang gak udah, lo kedua paling cocok thank you banget bro yuk, thank you, thank you thank you ya ping, udah membiarkan kena sepik iya, tapi thank you mas ping, thank you sarjannya oke, thank you ya ping oke kita lanjut, tadi sampe dimana tadi kan kira salah satu personal kan rasa beratus saya satu tuh terakhir itu berdampak gak sih sama karya kalian waktu pertama kali, wah sempat putus rasa gak? dia follow apa jago nih bener ya tapi, nyambungnya bisa gitu ya kan putus rasa sih enggak gitu, cuma pegel aja tapi sempat nyilet-nyilet gak? iya, emang ngele sama nyilet-nyilet agak lama sih agak lah ya, cuma kita jadi kita harus riset dari nol aja berbulan-bulan kerjaan yang udah bikin lagu, bikin musik ngerekam, 10 lagu iya kan? harus kita ulang karena kalo kita paksa keluarin ih yang satu orang mana ada suaranya doang ibaratnya makanan buat berempat jadi buat bertiga iya jadi makin banyak kan kekenyangan tim anti mubajir daripada yang satu kayak ini nih gak mubajir nih yang jaduk minum, minum, minum pancingannya boleh gue aren, makasih lu kedua tuh gue aren ini apa? gue juga aren ini gak tau nih oh gue spesial pake telur ada nasi gak pake nasi nih? iya susendok aja susendok makasih sudut cerita sudut cerita? wah the best lah tapi ini loh bang dulu gue tuh malah inget banget Neo tuh jaman gue masih nonton AMKM dulu AMKM loh Arina Gudawan Alhamdulillah aku menampar, kamu menampar iya kan? awal-awal Borju kan gue itu booming banget kan? booming, booming ME Awards loh ME Awards 1999 ya? 1999 2000 2001 3 tahun berturut-turut iya itu patokan lu ya? gila, Chicago Bulls banget lu ya? asik asik beneran aku askin nih set set ini gue liat banget nih pas itu tuh penyajarnya itu tadi ya Iwake terus ME juga bareng ME bener nah kebetulan kita room producer kita Iwang Nur Said itu setahun sebelum ngerjain Neo tahun 9 8 ME tuh dia yang rilis oh sama kayak jadi kan bintang record ya iya bintang record jadi sebelum sebelum bintang record ngurusin Neo sebelum itu walaupun belum ada label bintang record belum ada benderanya tapi mereka udah rilis ME oh gitu nolong start iya Iwang Nur Said iya si om gue om Eko temenannya om Eko om Eko om Eko ngegitarin dulu iya bener iya bener dulu kan semua tuh ya rap di pop kan booming kalo sekarang kan kita liat kan udah berganti pake kesini kan kayaknya young leg kita maksudnya bisa jatuh tuh es batu lu ngomong jorok sih iya dong lu kan ga distraksi lu kesel banget jangan tersebut dong jangan tersebut wah gua nanya kan fenomenanya beda berarti ya beda beda jaman beda jaman beda nah sekarang gini aja pas lagi borjunnya lagi ngapain nah udah gitu aja udah 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 jadi jangan ngobrol sama gue yang gimana-gimana tapi gini bang sebenernya masih ada ga sih yang apa kan sih lu curang banget aku nato juga baru minggu lalu kayaknya nato terusin penikmat rap indonesia masih ada sih komunitasi segala macem pokoknya skena itu masih hidup ga sih sebenernya skena apa nih rap masih banget masih besok lu dateng yang udah nonton besok acaranya dimana? terangin lu dong cik orang kata ini live emang nih live nih? agak iya gila begitu iya gila minggu doang datengnya wah papa jadi jadi besok nih setelah kita syuting ini ada satu event dimana line upnya itu cukup bisa dibilang rapper-raper baru oh bukan baru ya udah lama tapi muda maksudnya itu rapper-raper penerus lah generasi penerusnya lah ceritanya gitu jadi kita ngumpul besok dengan rundown yang begitu rapetnya jadi siapapun yang dateng plus itu live stream ee akan dimanjakan dengan lagu-lagu yang mereka punya dibawain secara live hanya pakai minus 1 cj jadi kalau lu dateng ya lu gak nyesel lah lu dapat knowledge disitu pasti gue dateng gue dateng dan lu akan ngerasain vibe dimana yang namanya kayak kalau urban bikin itu namanya barbecue jam vibe persatuan ya Oh, my personal Unity in diversity Bercerai, ngopi juga Ngopi dulu Tapi sekarang masih nolong album-album baru apa? Album baru? Kalau bicara album hari gini Rada-rada Rada-rada ini loh, apa namanya Perjuangannya tuh lebih gampang Tapi impactnya tuh terlalu kecil Jadi, gue baru tahu jawaban yang tepat setelah nanya Karena apa? Belakangan kan semua artis, semua genre itu Bermain single, itu karena mereka Selain sekarang eranya udah instan Itu adalah cara tercepat mereka untuk viral Untuk nyari apapun yang mereka cari Dalam apa yang mereka lakuin, terus juga Manggil-manggil mulu iya Dengan nge-release single Ya menghemat waktu Terus ya menghemat biaya gitu Jadi, kalau lu bicara ada album baru atau enggak Wah, kalau sampai ada artis yang ngeluarin album Lu harus salut sih sebenarnya sama perjuangan mereka Itu, lu harus appreciate dari lu ngeliat covernya aja Wah gitu, udah wah gitu Karena gak gampang loh Iya bener Gak gampang, lu pikir Iya bener Modal, berapa dulu Waktu, waduh Walaupun studio udah pada murah Udah instan Dan di rumah juga Udah instan Mau recording sekarang Itu dia, alat recording udah pada murah Nah kita bisa rekaman di rumah Kalau lu masuk ke mobil Buka laptop Colok mic Lu take vocal Iya Benar bisa Lu take vocal Kedap gak sekarang di dalam mobil? Ya dapet reverb ya Apalagi mobil-mobil Eropa ya kan Ya reverb ya Reverbnya dapet Yang gak masuk suara luar ke dalam tuh Apalagi lu malem-malem Udah itu jadi studio vocal booth Ya bener juga tuh buat kalian yang gak punya Itu vocal booth Nah itu bocoran aja Ini album ke-7 tuh Cara nge-tanya kayak begitu Begitu? Tuh Itu vocal booth Tips Jadi Selain instan Kita juga harus smart Iya ide lah Ini kayak yang gue bilang tadi sama lo Semua jawaban yang tepat Baru aja gue dapetin Di saat lo tanya sama gue Jadi gue tadi gak terlalu mikirin Gue ngurusin hidup gue juga Selain gue sendiri Tapi kalau misalnya Ini pengalaman yang ngomong soalnya bro Dari Apa namanya Waktu ke waktu kan Kita kan merhatiin tuh cara temen kita bikin Cara orang lain kalo kita liat di Youtube Ya kan Atau di Instagram mereka ngasih Video mereka lagi mamer That easy gitu loh That instant Jadi Ya gak heran kalo misalnya gue punya pemikiran Lo tutup aja tuh pintu Lo buka letok Lo colok salem kartu segala macem Lo pegang aja jarak yang udah lo hafalin Iya Ya di Cek coba hasil yang ngerekam gitu ya kan Temen lo di sebelah Lo lagi sampe nyetir lo berarti Ya jangan juga Kalo langsung jalan bocoran Lo parkirnya yang bener Parkirnya Pane gitu Ya jangan Jangan tapi itu bahaya Parkirnya di hancol biasanya nih Goyang gak mobilnya? Gempa Iya emang gempa Goyangnya Nah ini bang Ngomong-ngomong soal tips ya Kalo rapper itu kan bisa dibilang kan Seni bermain kata-kata Ya kan? Ya gue ya seni bermain kata-kata Susah gak sih ngancang kata-kata kan Kalo lagu biasa kan ya Tapi saya bilang Ada Kalo nulis kan Satu paragraf Satu paragraf Kalo rap tuh bisa panjang banget nih Artipulasi itu merodi Nyari kata-katanya Kedua ngapalinnya Itu gimana bang? Iya Gini Lo dari kecil kan diajarin untuk rajin membaca Iya Iya kan? Dari huruf satu-satu Sampai jadi kata-kata Sampai jadi kalimat Berarti kan lo emang udah terdidik terus jadi rapper Oh sebenernya tanpa disadari ya Tanpa disadari Dari kecil lo udah Itu apa? Itu apa? Itu apa? Nah akhirnya sekarang Belakangan ini yang mana dibikin top sama Slim Shady Eminem Di satu panggung Dia minta satu kata sama penonton Satu kata doang? Give me a word Die elaborasi sama dia Di freestyle-in sama dia Susah banget tuh ya Misalnya Moritz Contoh ya Moritz Moritz Gua request Beastie Boys Gua ngasih satu kata misalnya Leap aja Tour Misalnya Tour Lo freestyle-in tuh Tour Gak usah pake beat juga gapapa Yang penting nge-rime Oh Dan kalo emang lo dope Ya gua pasti akan headbang Nge-bengarin lo Dijangin Nyimak Gua nyimak apa yang lo ucapin Kalau Moritz ini bang gangbang bukan headbang Gimana Obeng 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 Gini bang Kalo kita biar ngerangkainya itu Mungkin buat mereka yang sedang pengen jadi rapper ya 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 harapannya sih biar Suasanya tuh bangkit lagi lah Kayak jam dulu juga kangen juga sih Mas gue Itu buat mereka yang lagi belajar-belajar Untuk ngerangkain kata gimana sih? Sebenernya sih Gua yakin mereka gak belajar sih Pengertiannya Dengan dirinya semua Mereka Kalo memang mau nyebur gitu Mereka pasti udah tau apa yang mau mereka lakuin Pengertiannya gini Ya Ngasih gayanya dia Katanya cara dia nyusunnya kayak gimana Itu adalah dia Lo mau suka atau gak suka tuh urusan lo Gitu Tapi gak jauh sama Urusan musik lain Lo mau jadi gitaris ya Lo harus bisa main gitar dulu Iya Gitu Sebenernya step-stepnya ada juga Ada Kalo Kalo Kita Zaman dulu gitu Kenapa kita Awalnya kita harus suka rapnya dulu Iya dong Lo beli Dulu jaman kaset ya Lo beli kaset Public enemy Buka Ada liriknya ya kan Lo ikut itu Tapi malah lo bisa sendiri Gitu Atau didak begitu Sebenernya Sama-sama aja musiknya Mereka kaya kata Iya Iya Kalo lo bisa tau sendiri Oh ini Belakangnya gue samain gue rhyme Belakangnya A semua Belakangnya I semua Oh iya Kalo lo bisa sendiri Kalo emang lo Emang niatnya Emplung Itu basic Jadi Belakangnya disamain Kalo gue udah hampir di tengahnya juga Gue samain Iya Di awalnya kadang-kadang gue samain juga Jadi Orang ngedenger juga Walaupun apapun yang lo ceritain itu Dia gak ngerti Tapi dia adem Ngedengerinnya Satu dong Kalian dong Coba deh Berterimakasih Dengan semua yang ada Dan yang kumiliki Dengan kesempatan yang asik ini Bersatu dengan Moritz Mencari sesuatu yang asik Di bawah langit bumi hari ini Bersama Aryo dan Derry Fokus dengan pandangan di depan Stadia on the ground Bersama navigator gue ada 3 orang Malam ini disini Di sudut cerita kopi Thank you Aping Semuanya Sajennya Saji Jadi kita udah pake bahasa singkatan Pake istilah sendiri Itulah Enaknya kita di hip-hop Itu enaknya kita di saat lagi nge-rap Itu enaknya kita kalo udah bisa nulis Udah biasa Lo mau pake istilah Yang apapun Karena lo masukin ke dalam satu kalimat dan cerita Orang jadi Oh lo lagi ngomongin ini Gak Lo kalo denger cerita orang itu Ternyata Ah yaudah Tapi kalo kita kasih kayak Sedikit Gimik Apa ya Orang dengerinnya jadi Oh kayak Domi Kadoci Edo Tiga Cerita tentang orang yang banyak uang Itu namanya flow Domi Kadoci Edo Tiga aja kan Kita mulai cuma Cerita tentang orang yang banyak uang Yaudah Tapi kalo ada Domi Kadoci Edo Tiga Lo ngomong apa nih anak Iya Menarik Lo jangan berlagu Kalo berlagu kayak lo jauh Kayak gitu-gitu Iya kan Lo bikin semenarik mungkin aja Supaya menarik perhatian orang-orang Tapi ceritanya juga tetep Jujur represent Oh gitu Jangan 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 lo gak pernah mabok Lo cerita tentang narkoba Jangan lo gak pernah berantem Tapi lo cerita tentang keributan Kayak gue nih Iya Cerita lo ribet Cerita lo ribet Wah Lim Ini tanda lahir Yedi lo gak suka banget kayaknya sama gue di Iya Iya Kayak gue Boong nih Ceritanya boong nih Iya Kita jangan Maksudnya lagu kita Jangan membodohi masyarakat Jangan membodohi masyarakat Masyarakat sudah tahu Berita-berita gak bener Nah ini sebenernya kode juga nih pesan Dari Arapik Jangan membodohi masyarakat Masyarakat kan sudah pintar Sudah tahu Ini tangannya aja itu udah barang pintar Yang lainnya udah bisa mencari semuanya Oh ya by the way Songwriter siapa nih? Apa semuanya bareng? Songwriter kita Semenjak bertiga Itu gue dapat inspirasi dari mereka berdua Lo ngembangin Jadi apa yang mereka pengen sampein Kadang-kadang gue ambil intisarinya yang kira-kira bagus Gue tulis Terus gue kasih ke mereka Mereka bawain dengan cara Yang Mereka dua Yang satu yang gak ada nih Sudit Ngebawain dengan cara yang nyaman dan kerennya versi Versi dia Jadi Emang sistem gak berubah dari zaman dulu Dari masih kelima Ada satu yang punya ego Ada tentang ini Ya kan Udah tiga bait gitu Zaman dulu nih Dia tinggal Satu bawa Empat orang ngebugin Ada 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 Bagian gue yang mana? Bagian gue yang mana? Yang naro nonton doang Ini bagian lo Yang naro nonton doang Cuma kan Misalnya dia yang bawa gitu Tulisan dia kan belum tentu Gue srek ngomongin ya Jadi gue Sorry ya misalnya Gue rubah dikit nih Bahasa Indonesia ribet Gue ngomong dia Dia ngomongnya dia Gue ngomong kenapa Lo bilangnya kenapa ya? Beda ini ya Apa Logat Pembawaan orang Orang beda-beda Orang beda-beda Mau kemana? Lokate Lokata Ada yang saya Ada yang gue Ada yang betar Ada siapa Ada siapa Ada si okap Nah lo Itu bisa jadi dantem tuh Dalam satu studio Cuma gara-gara katanya Si tulisan ini kita ngebugin Wah enaknya gimana Bagian-bagian Ini gue Ini gue Kreatifnya Kreatifitas sendiri-sendiri lah Enaknya kalau nge-group rame-rame itu itu Yang penting ceritanya gak melenceng Ngambil partnya gimana? Ya itu dia di part Borju Itu verse 2 kan gue sendiri Dari awal gue langsung bilang Ini gue sendiri Gak ntar dulu Ntar dulu Yang nulis Abe Abe bilang Kok lo semua Ya ntar ada bagiannya di ujung Ntar gue bagi doang Sama Uded Si Borju Uded Uded Itu gue lagi Lo first 3 ya Gak tau kenapa Lagu Borju itu gue pengen gue sikan Lu mau abisin tuh ya Gak tau kenapa Oke tadi Udah menarik nih Tentang penulisan lagu Platinum Emmy Awards Merubah Hidup kalian Dari bukan siapa-siapa Jadi siapa-siapa gak? Betul Ya itu kalimat paling bener Itu? Merubah? Itu bukan siapa-siapa Sampai Bisa dikenal orang gitu Cuman Umur berapa waktu itu? Waktu itu Baru dapet KTP Baru dapet KTP 18 Baru di laminati 18 Sama Oke gue sanggatan Lo gak Gue gak di kelas Lo berapa? Gue di kelas banget Lo masih pake celana biru Anjing Ini sama pesan tokronger 18 18 Ini abangan gue nih dulu nih Tokrong di taman kan? Taman Taman Kakak kelas Kakak kelas Oh iya Bagian menunduk-menunduk aja gue ya Kalo disuruh Terus berapa dapetnya penghasilan? Kalo lo boleh tau Dari lo jajan berapa Tau-tau dapetnya berapa? Pada saat itu Lo jajan berapa nih kasih nyokap lo? Murus gitu? Ya 5 ribu all in Terserah Mau beli rokok Mau beli cilok Mau beli apa ya serah lo Pokoknya goceng Ini udah mau pes nih Udah mau pes nih Udah mau pes nih Udah terserah lo mau kemana ya goceng Kejam ya? Ya jaman dulu Tapi perubahannya tiba-tiba lo dapetnya berapa? Pas lo udah Ini platinum album nih Emmy Awards Dapetnya berapa? Seminggu Seminggu berapa kira-kira? Ya kalo di kursi Tahun 99 baru Baru Chrismond tuh ya Baru Chrismond Kalo gak Chrismond sih kaya gue Goceng lah Seminggu goceng Seminggu goceng Goceng berarti 5 juta 5 juta maksudnya 5 juta seminggu untuk anak umur 18 tahun tuh anjing sih Wajar kaget dong berarti ya Gapapa ya gue kaget ya Dapet tahun tuh dapetnya tuh kaya gitu tuh Kalo di dolarin kecil bro cuma 200 dolar Dolar? Ya kita harus menjadi begitu dong Kan dolar kan masih di Iya 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 Kalo seminggu seribu, dua ribu Waduh Kita anak gang dulu Gua tadinya anak kesini itu Gak ngga 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 Iya bukan Gua tau tentang kurungan lu Brokse Puton lurahnya Puton Gua tadinya kesini tuh mau bawa kaset Nia gua sebenernya punya Cuma gua caranya ketemu Eh semua nyokap gua udah di Nyesel Nyesel Lu gak caranya kasetnya Nyesel tuh belakangan ya Nyesel tuh belakangan ya Kita ngomong Borju ya Video clip dulu Borju Kalo lu liat lagi Lu rasa Gue video clip gua begini sih Iya Rasa kaya gitu lah anjing gua kato ya Gua dulu gak jujur ya Gua video clip gua keren banget Zaman gua nonton dulu ya Pas gua coba puter ulang Gua dulu video clip kaya begini ya Mungkin karena hasilnya Simple Simple Kalo dulu kan kita ngeliatnya kaya Wah Tapi di saat sekarang Simple Eh jadi jelas Karena jaman 4K Iya Sama itu ya Bro Waduh Kalo nampaknya di Youtube Di laptop lu yang 4K Eh berantakan hasilnya gitu Hasil HD nya aja kita gak punya Di zaman dulu Tapi Dizalmantovani yang bikin Iya Dizalmantovani Iya Satradara Legend gitu Lagi sadis-sadisnya dia Tahun itu Ya Kalo koreografi siapa yang ngatuh Koreografi siapa yang ngatuh Kato Borju ya kita ngatuh Ada lagi Alfa Plus waktu itu Kalo lu pernah dengar ada Alkaussar 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 Deh Itu bang gua asli itu Legend Alkaussar Otak Otak Ada Kalo koreografi Cewek-cewek itu semua itu ada Dari Alfa Plus Walaupun dulu Alfa Plus belum ada Tapi di bosnya Alfa Plus Bareng sama kita Ada Om Arin kita panggilnya Om Arin Ma Arinto Cewek-cewek gitu ya Itu tuh temen-temen semua Temen-temen semua tuh cewek-ceweknya Temen-temen semua lah Bayar orang yang gak kenal Tapi gini Bang Tapi gini Bang Kalo Tapi apakah memang hiphop rap itu Selalu identik dengan Kemewah sama perempuan-perempuan gitu Kalo di luar negeri kan kita lihat Video sebelumnya pasti perempuan Lo kagak usah ngomong rap Lo tanya Morris juga bling bling Wanita dan kelena semua Instante Apa jadi gua Iya gila Iska di Twitter Gua dulu saat itu sekolah sama lu Gua Ali Masukin baju Gaster yang gambar osis Enggak gini gini Jadi Tergantung Dari Perspektif lu Lo kalo misalnya ngeliatnya di West Di East Iya Pasti Jadi kalo misalnya lo ngeliat bling blingnya Berarti Lo beranggapan begitu Berarti Lo gak ngeliat Versi yang Oppositenya Iya Pengertiannya Kalo memang Iya lo hiphop heads Lo gak akan bilang begitu Karena Dari Puff Daddy B.I.G. sama Maze tuh Yang More money more problem Ya kan Ada juga tuh Wu-Tang dengan 36 Chambernya Gitu Lalu bling bling Tetep sih kalung emas Ada juga tuh Beastie Boy yang Jawara dengan Instrumen diatas panggung Sambil nge-rapnya Gitu Jadi gak cuma Megang Rantai emas dan Cewek-cewek Gitu Ngepok pantat cewek yang pake bikini Agak Gak semua rapper kayak gitu di luar pun Apa yang lo liat Apa yang lo dapet Oke Bener Maka kalo namanya kita Terjun ke industri Disini Apapun yang menarik lah Walaupun gak Mengalahkan segala cara ya Walaupun Kayak ada cewek Apa gitu ya Masih pada batasnya Gitu Gak Gak ngelewatin batas gitu Busana cewek-cewek Waktu itu juga Oh Jangan yang ter Produser gue ya ibu-ibu Kok gitu Tante Iceko Amara al-marhum Oh iya Mamanya Amara lingua Kalo lo ketahui Ibu Jadi harus Ulos sensor dia Semuanya Oh gitu Business maker nya di dia tuh Iya Sebelumnya Dia punya pitaan rekord Dia tinggal gak telepon lo Hehehe 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 Oh Masa lu cerita ini Jangan Jangan ya Mobil rekord Jangan lah Jangan macam-macam Maksudnya Bebas banget Tapi Tetep ada yang jagain Supaya gak keluar jalur Gitu Oke Kalo gitu Promoin dong IG kalian Oh iya Oh iya Yang millenial Ini channel youtube juga namanya Millenial kan Wah siapa nih Mereka tau aja yang kekinian Iya Mereka gak tau Tautnya Lu siapa emang ya Tung ehe Lu harus tau Lu harus tau Gue suka kesel Gue kadang-kadang Gini Jadi Apapun yang mau lo tau Dari Neo Ada dimana Grup Rap Neo Itu nama accountnya Neo Underscore Neo Neo Strip Eh dot Dot Pokoknya lu ketik Neo Rap Itu di Instagram keluar Di Youtube keluar Udah udah gue tes ini Jadi keluar di Youtube keluar Neorep ya Di Instagram keluar Dari Neorep N-E-O-R-A-P Dari situ lu bisa ketemu dia Lu bisa ketemu gue Konek gue langsung Udah Lu bisa ketemu yang dua lagi Yang udah gak di Udah gak aktif juga Lu bisa ketemu temen-temen kita Kita tetep jangan lupa Dari mana kita berasal Gitu Prinsipnya Makanya kita bisa tetep ada disini Dari taman ya Dari taman ya Taman PSKD Taman Blokse Dari taman ke taman Dari taman ke taman Apa perlu gue keluarin liriknya Werenji nih Wow Cause we spark in the dark When we do it in the park Yoi Ini emang taman-taman mulu Cheers lu dong Yoi Cheers kopi Buah sendiri Gak apa Lu emang beda orangnya Makasih nih Sudah cerita Sekali lagi sudah cerita Oh iya Sebelum kita tutup nih Waktu dan tempatnya Sebelum kita tutup nih Sebelum kita tutup ya kan Eee Transfluencer sama siapa? Lu di Lab Luar sama Dalem Negeri Luar siapa? Dulu 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 Perdana Perdana sama yang sekarang Pasti kan berubah tuh Dulu suka sama siapa? Jay-Z Tupac Aduh Tupac sih dulu sih Udah pasti sih Dari gue kecil soalnya Dari gue kecil Iya Dari gue kecil udah Udah Tupac, Dr. Dre sama Itu kan Sama Snoop kan Snoop California Love Oke Lokal? Kalau lokal Udah pasti Iwaknya dengan bebasnya Oke Terus Kalau Pesta Arab Udah pasti dengan Semuanya yang ada disitu Gue hafal dulu Oke Jadi Mereka-mereka itu Malawan lah Yang sekarang? Yang sekarang? Yang sekarang Karena kan generasi beda nih Bener-bener Bener banget Makanya gak bisa Ukur rata Kalau sekarang Luar kalau ada, dalam kalau ada Kalau gak ada gak apa? Gue lebih sering dengerin yang dulu-dulu Pak Bungkas? Ya gak mungkin lah Itu siapa lokalnya? Siapa ya? Sekarang gak ada? Rapper sekarang mungkin bisa Dibilang yang nyangkut tuh J. Cole Joyner Lucas Udah luar nih Udah luar Udah luar Itu sih Buat gue saat ini Buat gue itu lah Buat gue itu lah Buat gue itu lah Fiasco Dalam gak ada? Dalam gak ada? Dalam negeri ya? Eh, dalam Dalam negeri ya Luar kan udah Dalam negeri saat ini Dalam negeri saat ini Dalam negeri saat ini Gue respect sama hustle-nya Tuan 13 Gue Upi Iya, dia hustle terus dia Di studio Di atas panggung Upi ya Di virtual Apapun yang dia jalanin Terus achievement yang dia dapet Gue salut sama hustle-nya Sama beatlinenya cepet tuh ya Bener ya Erein easy man Erein easy being greasy Kalo kata method man Upi, dengerin tuh Upi Mantep Respect langsung dari Aldi Salut Langsung Lu siapa ya? Trend influence sama siapa jaman dulu? Lokal sama luar? Kalo lokal udah pasti Iwa ya? Iwa Nur Said Iwa Nur Said Iwa Nur Said Itu juga Iwa Nur Said Jalan gila lo Karena dia gue ada disini Gak bisa lo Kalo luarnya Itu om ya? Om kandungin para Adek babe gue Asyik Sama Dia gue sepupu Oh sepupu Babe gue nomor satu Babe dia nomor dua Om Iwang nomor enam Oh iwang nomor enam Oke Micet baru gak? Apa? Micet Dia tau micet Gue kagak ya Maaf ya Maaf ya Maaf ya Maaf ya Maaf ya Ada baiknya kita gak up to date Jangan gonggongin orang Gila deh micet Luar? Siapa luar? Luar Luar sih Ya yang jaman itu lagi Night Dan Key Seven Chris Cross Gila itu Ya Key Seven Chris Cross Oke Coba gue lebih ke Cypher Seal Snoop Dogg Gitu Gue tau dia bakal sebut itu gila gak? Cypher Seal Iya kan emang Jaman itu cintaku Cintaku banget Iya 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 Oke Pesan-pesan buat mereka yang Lagi mau menitikan Aduh standar banget nih Pesan-pesan Pesan? Iya Jangan kurang ajar sama orang tua Karena lu duraka Gitu kan Kalau ngomong tuh yang sopan Ini gak pernah ada nih Di podcast gue sebelumnya Iya Karena pertanyaannya standar Gue harus ngasih jawaban yang Luar biasa Nah Lu bisa ngelenggapin kalimat gue Bagus Beda kapan kita nge-rap Iya jadi intinya itu Jangan kurang ajar sama orang tua Karena kalo lu kurang ajar Lu sama dengan duraka Bener Diputuk jadi batu Bukan jadi batu lagi Dikebong 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 Terus berikutnya Kalo misalnya lu mau Berkarya Lu kalo mau berkarya Lu harus jujur Jangan ngebohong-bohong Jangan dibuat-buat Karena apa yang lu bikin Lu akan dituntut tanggung jawab Jangan ngopi karya orang Wah apalagi itu Itu ada bahasanya tuh Maksudnya ada katanya Itu pelagiat namanya kalo masalah Amit-amit jangan sampe begitu ya Jadi kalo misalnya lu berkarya Terus lu yang ngopi punya orang Apa artinya waktu yang udah lu buang Gila gue nge-rem lu lu Gue kalo serius begini gue Ini gara-gara kopinya nih Kopinya matau Sama pempek Pink Aman Pink Loh Apaan? Gue Ya bener nih Jangan gitu dong Bener pakai Gue kurut-kurut aja Itu tameruan Itu tameruan Sama Ya jujur aja Bener sebenernya Ya itu sama aja Gitu Apa yang lu mau ceritain Itu lu harus rasain Gitu Karena Karena orang bakal dengerin lu Gitu Jadi lu jangan ngasih cerita bohong Apalagi ngajarin yang engga-engga Gitu jangan banget Hasil karya tuh lu Lu harus tanggung jawab sama hasil karya lu kan Karena Akan ada orang yang bertanya Dan Gue juga pernah dapet pertanyaan yang Mendetail Dan gue sampe Anjir Message gue nyampe ke lu ya Iya Gue saat lagi tulis Gue gak boleh gak ada message Iya Iya Karena Karena ibarat tongue tuh Gak boleh kosong Tong gue harus full terus Tangginya Jadi Apa yang gue tulis Gue kasih kayak riddle gitu ya kan Iya Gue kasih kayak ada message Gue selipin di dalamnya Terus one day setelah gue rilis Beberapa bulan kemudian gitu Atau beberapa tahun kemudian Album terakhir kita Neyo kan bertiga udah lumayan lama Ber tiga belas Belum main lama Terus Tiba-tiba nyamperin gue ngomong Wih gile bang Terus Terus dia nanya gitu Ada pertanyaan Wah anjir Dia notice Dia notice berarti Dan itu ketemunya di beberapa tahun kemudian ya Iya Tapi nyampe Kayak tadi ada yang dateng sini Suka sama mereka Udah pake jilop cuy Anaknya dua Anaknya dua Keren tuh Cepet aja namanya Lupa gue maaf ya Hadishti Namanya Hadishti Oh iya Kalo kewes cepet banget Oh iya Kalo kewes Gue pertama udah lupa Pas gue tanya lagi Sekali lagi Kalo gue lupa kelewatan Oke kalo gitu thank you banget Sama-sama dong Arapik nih Arapik Ada si Derry Ada Aldi Pokoknya sukses terus Buat kalian ya Sama-sama Sukses terus Gue demen banget Semoga karyanya juga terus berjalan ya Ameen Menginspirasi semua orang di Indonesia Ameen Penjamuan para dewa-dewa hari ini Pokoknya dari Arapik Tetep Menginspirasi orang banyak Tentunya Dengan karya-karya positif yang kalian Insya Allah Cuma ya omong nyamblein Udah cukup ya Oke kalo gitu terima kasih Gue closing dari Gue Maurice Cansil disini Ada Derry Aldi Sampai bertemu Di Puncak Kehidupan Boom Boom